Bohong itu menjadi bagian dari strategi. Karena semuanya disahkan oleh APB itu disahkan oleh DPR. Kita janganlah bermain drama dalam hal pemerintahan ini, karena kita bersama-sama semua. Dosa-dosa politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ternyata cukup banyak jika dibandingkan dengan dosa-dosa yang dituduhkannya kepada Presiden Jokowi. PDIP ketipu habis-habisan. JAR, GANJAR, kamu di rumah punya kaca nggak? Kalau punya ngaca tuh, masa memberi nilai Presiden Jokowi 5? Komplitimen, emang kinar jamu jelas apa nggak? Mereka nggak bisa somong mengatakan kita tunggu perintah Ibu Ketua Umum dan asal kita kemudian solid, kita menang. Nggak, nggak bisa. Halo sobat-sobat sudut pandang, wah gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya masih barengan sama jub-jub di sini, dan kali ini seperti biasanya juga, aku ingin mengajak kalian untuk mencari info menarik apa ya? Kira-kira apa ya? Aku kasih ke lo aja deh, kali ini itu ada info menarik soal drama-perdramaan dari sebuah partai yang identik dengan warna merah. Wah, kira-kira siapa nih? Kira-kira partai mana? Dan drama apa yang lagi dibangun ya? Yuk, langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Dalam kondisi yang sekarang, ya ini kan kondisi normal sebenarnya. Tetapi kan kita dihadapkan pada rintangan yang sangat sulit. Kita lihat penerimaan pajak, penerimaan negara sekarang itu turun jauh. Beban utang semakin meningkat. Ada ketidakpastian ekonomi di luar. Ada potensi ancaman geopolitik dan sebagainya. Pemerintahan kita ini kan sistemnya presidensil. Tetapi presidensil ini kan didukung oleh parlement, yaitu koalisi yang besar di DPR. Semua anggaran itu sudah disetujui oleh DPR. Jadi, saya kira kita tidak baik kalau kita saling menuding bahwa ini begini, begini, begini. Karena semuanya disahkan oleh APB itu disahkan oleh DPR. Dan setiap tahun ada laporan pertanggung jawaban dan kita terima semuanya. Nah, kalau ada partai yang tidak menerima, ya nanti kita lihat aja di dalam pertanggung jawaban presiden pada saat memberikan laporan pertanggung jawaban. Nah, masalah utang. Masalah utang itu saya kira sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan. Selama utang itu masih memenuhi prosentase daripada anggaran atau penghasilan kita, itu masih wajar atau masih sehat. Nah, selama ini kita merasa bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan masih lumayan dibandingkan negara-negara tetangga kita. Kita masih bisa di atas 5 persen. Memang betul bahwa utang kita lebih besar. bertambah. Tapi kan kita lihat, pertanggung jawabannya akan ada. Dan kita semua di DPR setiap tahun di komisi-komisi melaksanaan, menerima pertanggung jawaban presiden yang melalui menteri-menterinya. Nah, itu saya kira kalau kita melihat hal ini, kita janganlah bermain drama dalam hal pemerintahan ini. Karena kita bersama-sama semua. Ya, itu adalah resiko daripada kepemimpinan. Ya, resiko daripada kepemimpinan. Kepemimpinan ini kan kita dukung semua. Bukan salah satu. Kecuali kalau kepemimpinan yang ada sekarang ini tidak kita dukung. Kita dukung semua. Malah koalisi kita itu paling besar. Sekarang kabinet, apa namanya, kabinetnya juga prioritas ya teman-teman semua yang ada di dalam koalisi ini. Jadi, kita harus bertanggung jawab bersama-sama. Tetapi kalau kita mengkritik di dalam hal pelaksanaannya terjadi korupsi dan lain-lain, saya setuju. Nah, yuk mari kita berantas itu korupsi-korupsi yang sekarang ini berada di mana-mana. Nah, konsen kita ke sana. Sehingga penghasilan pendapatan kita itu bisa betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan yang kita setujui. Ayolah, ini drama yang lagi dibangun oleh PDIP nih. Soal drama anggaran. Padahal yang saya DPR. Ketua DPR-nya kan dari PDIP. PDIP juga banyak kursi kok di DPR. Gimana ceritanya nih? Aduh. Dosa-dosa politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ternyata cukup banyak jika dibandingkan dengan dosa-dosa yang dituduhkannya kepada Presiden Jokowi. PDIP paling santer menuduh Jokowi mempraktekkan nepotisme dan memelihara oligarki dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi atau MK serta menuduh Jokowi menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu kemenangan Prabu Gibran. PDIP paling santer mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk maju menjadi calon wakil Presiden sehingga meloloskan Gibran Rekabu Mingraka menjadi calon wakil Presidennya Prabu Usbianto. Padahal PDIP pada kenyataannya banyak sekali melakukan dosa-dosa politik pada masa lalu seperti yang diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief dalam daftar pertanyaannya untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Daftar pertanyaan Andi Arief ini diunggah akun Instagram Indonesia Poise Reborn. Ada enam pertanyaan yang diajukan Andi Arief kepada Hasto. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tersirat jelas bahwa PDIP sangat sering mendorong DPR untuk mengubah peraturan perundang-undangan untuk menggolkan berbagai keinginan politiknya serta mengganjal lawan politik. Tahun 2004 menjelang pemilihan Presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Fraksi-fraksi di DPR termasuk fraksi Partai Golkar berusaha menggolkan rancangan peraturan tentang syarat pendidikan Capres dan Cawapres minimal sarjana serata 1 atau S1. Usulan ini ditentang keras oleh PDIP yang menghendaki agar syarat pendidikan Capres-Cawapresnya cukup SMA. Hmm, kayak gitu terus nuduh-nuduh Pak Jokowi nih yang katanya kemarin itu soal MK ya terus sekarang soal MA. Hmm, kayak gitu nuduh Pak Jokowi ternyata punya masa lalu yang sama-sama itu juga ini. Hal ini dikarenakan Megawati yang mereka gadang-gadang menjadi calon presiden pada tahun tersebut hanya lulusan SMA. Mega memang pernah duduk di bangku kuliah namun tidak selesai. Sebagai fraksi dengan kursi terbanyak di DPR PDIP tentu saja berhasil melakukan tekanan politik kepada fraksi-fraksi lainnya dan berhasil memuluskan Megawati menjadi calon presiden 2004 yang ternyata dikalahkan oleh SBY. Pada tahun itu juga PDIP berhasil mendorong DPR dan MK tentang aturan pemeriksaan kesehatan fisik untuk menggajal Gus Dur agar tidak maju menjadi calon presiden. Sebelumnya, Gus Dur yang telah dipilih MPR untuk menjadi presiden dilengsarkan oleh Megawati dan Amin Rais melalui sidang istimewa MPR kemudian digantikan oleh Megawati. Pada saat Megawati menjadi presiden itulah aturan pemeriksaan kesehatan fisik calon presiden diberlakukan sehingga Gus Dur pun tidak lolos. Soal penurunannya Gus Dur ini kayaknya kita sudah hampir semuanya tahu ya soal yang menurunkan siapa bahkan Gus Dur waktu itu waktu beliau masih ada juga ditanya siapa yang menurunkan juga yang jawabnya dua orang ini Bu Mega dan juga Pak Amin Rais bahkan Gus Dur sempat ngomong kalau dua orang ini akan jadi kelendangan politik sampai tua terbukti nih sepertinya Tahun 2004 ada skenario politik DPR untuk mengubah ambang batas pencalonan presiden menjadi 20% kursi DPR kemudian pada 2009 dinaikan menjadi 25% upaya ini tentu saja dilakukan oleh partai politik yang mau punya jumlah kursi paling besar di DPR yakni PDIP upaya tersebut tak lain untuk mengganjal SBY agar tidak bisa maju menjadi calon presiden namun karena pemilihan anggota legislatif saat itu masih dilaksanakan sebelum gelaran Pilpres upaya mengganjal SBY melalui presidensial threshold gagal total Partai Demokrat berhasil memenangkan Pilek 2009 dengan perolehan 150 kursi DPR yang ekvivalen dengan 26,4% kursi DPR SBY pun melenggang dan kembali mencalonkan diri menjadi presiden untuk kedua kalinya dan lagi-lagi berhasil mengalahkan Megawati sehingga membuat Megawati membenci SBY hingga sekarang Itulah beberapa dosa politik yang dilakukan PDIP di masa lalu yang dipertanyakan Andi Arief kepada Hasto dan masih ada tiga pertanyaan lagi yang dianjukan Andi Arief kepada Hasto yakni siapa inisiatur sistem pemilu tertutup ke MK siapa yang membangun negara dalam negara dengan sistem presiden sebagai petugas partai dan siapa yang menarik-narik lembaga intelijen sebagian polri dan birokrasi ke politik Tentu saja jawabannya adalah PDIP yang selalu menggunakan segala cara untuk memperoleh kekuasaan dan yang kini menjadi satu-satunya partai politik yang belum mengakui sepenuhnya kemenangan Prabu Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih meskipun sudah diputuskan MK dan ditetapkan KPU Gimana nih sobat-sobat pendapat kalian mengenai dosa-dosa PDIP ini atau kalian tahu nih hal lain dosa-dosa lain dari PDIP lagi yang mungkin belum disebutkan tadi yuk langsung tulis di kolom komentar ya Ganjar skala 1 sampai 10 rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya ya dengan kasus ini jeblok poinnya 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 jeblok kira-kira poinnya berapa 1 sampai 10 5 terima kasih Ganjar Ganjar kamu di rumah punya kaca enggak kalau punya ngaca tuh masa membeli nilai presiden Jokowi 5 kemelinti emang kinerjamu jelas apa Ganjar di selama menjabat menjadi gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun itu apa yang kamu banggakan Ganjar masalah itu wadas terus banjir terus apalagi kayak gitu kok ngasih presiden Jokowi 5 makanya Ganjar orang rakyat Jawa Tengah Kamu itu dua kali periode menjabat sebagai gubernur sama lawan kamu itu selisihnya itu cuman sedikit Berarti kan rakyat Jawa Tengah juga banyak yang gak suka sama kamu Ingat ya Dulu yang waktu sebelum pemilihan presiden kok polling kamu itu tertinggi itu karena apa Karena kamu diendor sama Pak Jokowi Pak Jokowi pernah bilang penurut saya besok rambutnya putih mukanya berkeriput maka pendukung-pendukung Pak Jokowi mengira bahwa itu kamu terus polling kamu naik padahal dulu kamu itu gak mau gak akan dijadikan capres sama Megawati karena Megawati itu dulu mau nyapresin Puan Maharani itu tapi karena kamu diendor sama Pak Jokowi polling kamu meningkat lebih tinggi jadi kamu dijadikan capres kalau kamu pengen tahu terus si Pak Prabowo langsung deklarasi ke pakannya Gibran otomatis kamu langsung nyungsep karena yang tadinya pollingnya banyak kamu itu kan yang per Pak Jokowi jadi langsung pindah ke Prabowo Gibran gitu tapi jujur ya waktu Pak Genjer itu memberikan rapat merah untuk Pak Jokowi itu kayak aku kok bisa itu loh kok bisa dengan kinerjanya Pak Jokowi yang sebegini banyaknya ya untuk Indonesia kok bisa dikasih nilai 5 ini dampaknya tuh kayak gini dampaknya itu ingatlah Pak Genjer orang yang suka dengan Pak Jokowi itu banyak banget Pak Jokowi itu sudah memenangkan hati orang-orang Indonesia jadi hati-hati kalau ngomong dan itu bersengkutan dengan Pak Jokowi saya tahu Bapak saya akan berakhir tahun depan kalau saya tidak berlabuh ke BDI Perjuangan kemana lagi dari situlah ternyata bohong itu menjadi bagian dari strategi artinya bisa dikatakan gini BDIP ketipu habis-habisan Pak Jokowi saya tanya Mas Gibran saya dapat informasi kalau Mas Gibran mau dicalonkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Pak Prabowo ini ada Pak Komar Pak Komar ini orang Indonesia Timur ya-ya tidak-tidak lalu Mas Gibran menjawab Pak Sekjen saya ini lahir dan dibesarkan di BDI Perjuangan termasuk melalui sekolah parti saya tahu Bapak saya akan berakhir tahun depan kalau saya tidak berlabuh ke BDI Perjuangan kemana lagi ungkapan Mas Gibran dengan penuh haru padahal sudah ada keputusan dari keluarganya bahwa Gibran akan maju betul kemudian ternyata ketika akhir April itu sudah ada keputusan dari keluarga bahwa Mas Gibran mau maju dan ada rekamannya karena setiap kami mengundang itu kan kami ada rekamannya oke nah kemudian dari situlah oh ternyata bohong itu menjadi bagian dari strategi padahal seorang pemimpin yang namanya kebohongan itu dalam filosofi kita itu tidak boleh dilakukan kemudian tanggal 2 Agustus ini juga ada videonya Bumega dalam memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah menjelang penutupan sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu sudah berdiri tiba-tiba ibu duduk lagi itu ada Mas Gibran dan Mas Bobi sekarang saya tanya pada Mas Gibran apakah masih di PD Perjuangan masih ibu disaksikan oleh seluruh kepala daerah jawab ibu yang benar nanti saya bilangin ke Bapak Bapak loh karena saya dengar-dengar Mas Gibran sudah dibujuk sebagai calon wakil presiden tanggal 2 Agustus lalu dikatakan ke Mas Gibran oh enggak bu saya tetap di PD Perjuangan dan tidak mencalonkan maka kemudian sebagai mimpinan rapat saya bagi tim yang seharusnya enggak ada didesain saya bagi seluruh kepala daerah ke dalam 5 grup dipimpin oleh wali kota wali kota menado wali kota medan wali kota surabaya wali kota Semarang wali kota Solor maaf wali kota Tidori sehingga ada 6 grup lalu mereka kami minta untuk membahas strategi pemenangan Pak Ganjar karena saat itu Mas Gibran menyatakan tidak akan masuk ini bohong yang kedua bentar kan emang ini ya dari awal itu kan Mas Gibran memang tidak direncanakan untuk maju sebagai wakil presiden awalnya kan Pak Jokowi masih mendukung Pak Ganjar tapi pengennya Pak Jokowi itu kan ini katanya orang terdekatnya Pak Jokowi katanya itu kan Pak Jokowi ingin menggabungkan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pak Ganjar itu niatnya mau dijadikan wakilnya ya karena Ibu Mega tidak mau ya kan akhirnya Pak Jokowi berbalik arah untuk menarik Mas Gibran untuk menjadi wakilnya karena ya sudah siapa lagi seperti itu itu kayak terpaksa juga untuk menarik Mas Gibran untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo tapi ya ini ada yang unik juga nih karena sebelum Mas Gibran ini sebelum ya sebelum Mas Gibran ini menjadi wakilnya Pak Prabowo Mas Gibran itu juga sempat loh di ajak ngobrol sama Pak Ganjar dan niatnya mau dijadikan wakil juga ayolah Pak Astor gimana ceritanya kalau mereka ingin memenangkan ketiga kali berturut-turut mereka gak bisa sombong mengatakan kita tunggu perintah ibu ketua umum dan asal kita kemudian solid kita menang enggak enggak bisa dulu ibu mega yang maju sekalipun bukan hanya anaknya kalah tetapi ketika bertemu dua kekuatan satu magnet elektoral yang surfingnya tinggi dengan basis masa ideologis dan peluang hat-trick itu sangat mungkin bisa terjadi dan apakah pemikiran saya hanya ada di saya saya meyakini dari ngobrol-ngobrol di belakang panggung dengan teman-teman PD perjuangan mereka menyadari tapi keberanian untuk berbicara mengenai sesuatu yang sensitif sedikit sekali yang berani masuk ini nih analisanya bagaimana Pak Jokowi itu sangat berpengaruh di PDIP kayak gitu ngomongnya kalau gak ada PDIP Pak Jokowi kasihan deh rakyat memanggilmu Presiden Jokowi engkau sering dimaki dan dicaci namun sosokmu tetap tegak berdiri menggalakkan hilirisasi memindahkan ibu kota pertiwi mengikat persatuan merangkul ragam kebudayaan negeri kehidupanmu telah memberi contoh di fitnah tak kunjung robo dipersalahkan tak jadi ceroboh setia bekerja dan ogah mencemo'o kepemimpinanmu melayani menjadi energi positif bagi negeri bangsa-bangsa dunia menghormati sehingga di langit biru terus berkibar merah putih terima kasih Presiden Jokowi engkau telah memberikan segala daya dan dedikasi memimpin kami dua periode di negeri ini bagi kami engkaulah pemimpin rakyat sejati ini suara rakyat ini dari komentar ini banyak yang setuju dengan apa yang dikatakan meskipun ini lip sync sebenarnya tapi isinya ini kan intinya terima kasih kepada Pak Jokowi Dodo sebagai Presiden Indonesia yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya menjadi Presiden Indonesia aduh kok semakin deket dengan purnanya Pak Jokowi ini semakin sedih ya iya gak kalian juga merasakan hal itu gak teman-temanku kalau merasakan coba tulis di kolom komentar gimana perasaan kalian menuju Pak Jokowi selesai tugasnya sebagai Presiden RI nanti aku baca ya aku tunggu komentar dari kalian nah sobat-sobat sudut pandang sepertinya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai disini terima kasih untuk kalian yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir jangan lupa untuk di subscribe supaya bisa ketemu aku lagi ya dan aku jub-jub pamit undur diri dulu sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati